KPPN Solok adalah instansi vertikal Direkturat Jenderal Pembendaharan Kementerian Keuangan. Wilayah kerja KPPN Solok meliputi tiga pemerintah daerah yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok. Peran KPPN Solok di daerah adalah sebagai treasur, pengelola fiskal di daerah, dan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah. Sebagai treasur, KPPN Solok terus berupaya memfasilitasi satuan kerja di wilayahnya dalam pengembangan kompetensi teknis perbendaharan. Monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Koordinasi dan komunikasi yang produktif dengan semua mitra kerja menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Satuan kerja didorong untuk terus meningkatkan kinerjanya, diantaranya dengan memberikan penghargaan bagi satuan kerja berkinerja terbaik. Kinerja pelaksanaan anggaran secara periodik juga dipublikasikan melalui media internal maupun media eksternal. Sebagai pengolah fiskal di daerah, KPPN Solok memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah melalui koordinasi dan komunikasi dengan Pemda di wilayah Hapjani. Monitoring dan evaluasi terhadap TKDD dilakukan agar pelaksanaan menghasilkan output yang optimal. FGD evaluasi penyaluran dak fisik, dak non-fisik, dan dana desa dilaksanakan secara periodik. Efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi setoran pajak pusat antara pemerintahan daerah bersama KPP Solok dan KPPN Solok juga menjadi perhatian karena terkait kepatuan perpajakan dan kelancaran penyaluran DBH. Sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, KPPN Solok berupaya untuk mengomunikasikan kebijakan Kementerian Keuangan dengan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya. Salah satunya melalui penyelenggaran sosialisasi refreshment pengelolaan keuangan daerah. Dalam upaya peran serta dalam pemberdayaan UMKM, KPPN Solok mendorong pemerintahan daerah untuk bekerjasama dengan PIP terkait pembinaan dan pembiayaan UMKM di daerah. Selain itu juga, memberikan dukungan pemasaran produk UMKM melalui penyediaan display di ruangan FO KPPN Solok. KPPN Solok terus berupaya menyempurnakan ketiga perannya di daerah melalui pengembangan kompetensi SDM, optimalisasi aset dalam new ways of working, penguatan budaya kerja Kementerian Keuangan dan pengembangan iklim, kolaborasi dan kompetensi di lingkungan kerja. Untuk memberikan motivasi kepada pegawainya, KPPN Solok juga melakukan penilaian The Best Employee setiap periwulan. KPPN Solok telah menerapkan standarisasi kegiatan manajemen dalam kegiatannya yang terbagi menjadi manajemen eksternal, pembuatan kapasitas perbendaraan dan manajemen internal. Kegiatan manajemen eksternal diantaranya adalah Kegiatan pembuatan kapasitas perbendaraan diantaranya adalah Doa bersama dan arahan pagi, Morning Call Pelaksanaan senem atau olahraga bersama Pembinaan mental dan kerohanian Evaluasi kepatuan internal dan kinerja Evaluasi pengelolaan SDM, Jatum dan Kerumatanggaan Evaluasi kinerja anggaran KPPN selaku Satuan Kerja Dan Kapasitas kemudian Kapasitas kemudian Kemen Q1 DJPB Handel KPPN Solok Ranca, responsif, akuntabel, nyaman, cepat, akurat, kompeten.